assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro ensus apa kabar kali ini kembali di video gua tapi bukan masakan persep bukan hotmail eggs bukan vlog juga tapi mungkin video ini video agak serius juga enggak juga tapi gua kayak pengen mengungkapkan atau kayak pengen apa ya mencurahkan isi pikiran gua boleh dong secara ini juga channel gua dan gua juga banyak lihat beberapa youtuber ya kita disebutnya kalau sekarang ini juga mengutarakan pendapatnya bebas-bebas aja mudah-mudahan video gua apa ya gak kontroversial juga karena gua takut berhubungan sama hukum tapi ini cuma sekedar curhat jadi gua beberapa tahun belakangan ini yang akhirnya gua memutuskan untuk bikin konten yang lebih serius dan lebih apa ya namanya ada yang isinya makanan doang kalau gua kan sekarang kayaknya lebih ke makanan kali ya tapi gua juga gak mau ketinggalan vlog gitu loh gimana mungkin jatuhnya random juga kali tapi random yang punya istilahnya kalau misalkan perusahaan tuh kayak kita punya namanya apa apa namanya sebuah perusahaan inti dan ada anak perusahaan jadi gua punya perusahaan intinya adalah misalkan konten yang berupa berhubungan dengan makanan tapi gua juga punya anak perusahaan yang lain gitu loh mungkin kalian lebih ngerti lah ya kalau yang udah agak gede maksudnya kalau yang misalkan viewer-viewer atau penonton yang udah agak udah kuliah atau umur 22 tahun ke atas mungkin ngerti lah cuman buat yang di bawah mungkin bisa tanya orang tuanya kali ya apa sih tuh anak perusahaan terus perusahaan inti apa sih gitu lah nah tauh bulet jadi gini gua liat perkembangan youtuber youtube ini memang kadang-kadang ya cukup gemis gua apalagi khususnya di Indonesia ya gua liat juga akhirnya gua juga memutusin untuk coba bikin konten karena menurut gua menarik satu menariknya yang jelas banyak orang bikin konten pasti bukan pasti sih ya gua mikir kalau gua pribadi mikir ya gua punya adsense mungkin gua bisa make a living dan banyak juga youtuber-youtuber youtuber-youtuber Indonesia yang kalian juga udah tau ternyata bisa hidup dalam arti bukan cuman dari youtube doang tapi youtube itu bisa menghidupkan ibar kata kalau misalkan kita makan bukan intinya makan nasi intinya bukan makan nasi mungkin pekerjaan dia bukan youtuber aslinya tapi lu bisa makan apa namanya roti berarti lu bisa makan yang lain untuk hidup gitu loh atau sebaliknya ada yang memang kerjaannya mungkin aslinya memang bener-bener youtube mungkin dia dari iseng akhir jadi memutuskan oke gua youtuber terus oke gua makan nasi intinya nih youtube ini makan nasi gua tapi dengan sering berjalanan waktu ternyata dari youtube bisa menghasilkan roti bisa menghasilkan gorengan bisa menghasilkan apalah sirop segala macem ya intinya gua liat kayaknya rame ini rame youtube Indonesia gua seneng sih gua seneng gua seneng gua juga bisa keber partisipasi tapi walaupun juga mungkin gua karena mungkin gua udah terlalu tua kali ya untuk nge-youtube gitu dan untuk nge-youtube yang orang udah setua gua mungkin udah gak menarik gitu loh kayaknya ya makanya ada konten anak-anak juga anak gua gua masukin disitu ternyata gak cukup menarik juga buat anak-anak kayaknya kayaknya gak tau juga deh kalo misalkan ada youtuber yang udah kalo lu bilang enggak om dedikobuse udah ketua sih maksudnya udah lumayan berumur beda sama youtuber yang lain gitu kan ya dia kan apa namanya udah terkenal duluan jadi kebegitu dia pake youtube mungkin lebih booming dibanding gue gitu kalo gua kan orang gak tau gua kan mungkin gitu nah sebenernya pertanyaannya balik lagi sekarang ini lagi rame banget terutama gua juga kemarin liat masalah ya mungkin kalian kalo memang kalian penikmat youtube sejati atau viewer youtube sejati bakal tau itu yang namanya kasus yang di bukan kasus ya sebenernya itu ya akhirnya mereka gak bilang itu kasus yang ada channel apa sih namanya AQP ya kalo gak salah sama di apa dikomentari sama si Reza Arab Octavian atau kalian udah tau ya kan mereka berdua siapa dan mungkin si kasusnya ini udah tau juga siapa apa si kasusnya ini tau apa gitu maksud problematikanya apa nah itu kalo menurut gua jadi apa wah ini segini hebatnya gitu ya mesti youtube bisa sampe tapi udah akhirnya si 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 kasus ini akhirnya jadi menguntungkan bukan menguntungkan sih ya maksudnya jadi ada hikmahnya gitu loh si AQP nya juga ada hikmahnya akhirnya ditonton banyak orang termasuk gua gua juga tadinya gak kenal siapa dia tapi setelah gua liat karena mungkin trending topiknya si postingnya si Arab akhirnya jadi abis ini kan pasti penasaran dong akhirnya gua coba buka-buka juga gitu kontennya kontennya sih kontennya sih gua gak terlalu suka mungkin karena gak terlalu anak muda ya gitu loh tapi ya udahlah dari situ mungkin ada hikmah hikmah positif maupun hikmah negatif kan di channelnya si AQP juga sempet kita liat kan ada yang negor dia itulah hikmah hikmahnya juga gitu loh terus akhirnya juga ya akhirnya bisa ketemu Arab juga dia bisa video call segala macem itu hikmah dibalik apa yang udah kita lakuin gitu loh tapi balik lagi yang main gua yang bikin bukan resah sih yang pengen gua iniin tuh kok sekarang kok jadi kayak ada apa mungkin ada sih senioritas diantara youtuber gitu karena gua pikir youtube itu kan apa ya media yang bebas gitu siapa aja bisa youtube bahkan orang-orang yang cuman menaruh dokumentasi pribadinya aja bisa taruh di youtube mungkin awalnya awal dari vlog tuh mungkin dokumentasi pribadi orang aja yang takut ilang kalo misalkan lu taruh di memory card lu taruh di laptop biasanya ilang dan lu udah susah nyarinya kan tiba-tiba ada youtube muncul akhirnya orang kayaknya kayak termasuk gua gitu gua ngerasa udahlah kalo di youtube aja gitu dan gua kayaknya sekarang baru sekarang berpikir apa gua pantas disebut youtuber gitu tapi kalo dibilang apa gua pantas disebut youtuber terus balik lagi gua bertanya apakah kalo gua gak dipanggil youtube youtuber terus gua apa sementara gua nge youtube itu channel pertama gua itu 2008 gua masukin pertama kali video itu adalah video kebetulan gua waktu itu ada acara 17an terus band gua kurang keren sehingga gimana cara kereninnya adalah gua bikin sosok video clip waktu itu gua bawuin lagu samson gimana ya waktu itu ya pokoknya ada lah lagu samson yang kemarin ini akhirnya gua coba ganti audionya supaya gua gak kena copyright jadi youtube gua itu tahun 2008 pertama kali posting kalo gak salah gua itu adalah video clip-an yang gua pikir sama temen-temen yang gua nah daripada gua taruh di laptop terus gila sekarang laptopnya juga emang udah gua lowakin file udah gua hapus disitu masih ada gitu jadi gua taruh lah di youtube tanpa gua mikirin juga waktu itu ada copyright segala macem karena gua pikir ya youtube buat taruh video doang gitu gua gak tau juga itu ada monetize atau segala macem tuh baru gua tau udah ada monetize tuh baru belakangan inilah mungkin 2-3 tahun belakangan ini setelah gua perusahaan gua bubar terus gua akhirnya ngerjain kerjaan apa namanya dagang online segala macem kayaknya monetize ini menggiurkan untuk penghidupan mungkin oke jadi gua mulai start serius serius bikin gua mikirin konten apa sih yang bisa ditonton di Indonesia ini tuh baru 2-3 tahun lah belakangannya itu pun beberapa bulan yang lalu sempet stagnan lah sempet gua mikir kayaknya gua gak ada yang nonton tapi gua pikir-pikir lagi yaudahlah gua bikin aja kan gua bikin aja ada beberapa konsep juga yang mau gua masukin juga termasuk musik-musik gua gua juga punya banyak lagu-lagu yang mungkin nantilah mau gua taruh mau gua dokumentasiin aja mau gua storage aja gitu loh dibanding gua taruh di laptop yang mungkin laptopnya ilang file-lator mungkin gua titip di google titip di youtube nah itu gua dari 2008 udah masukin konten termasuk konten juga waktu itu ada ada saudara gua di hipnotis lah terus ada masalah tupperware ada juga masalah waktu itu orang-orang komplek gua masuk dari Kompas TV terus di minta rekamin terus gimana caranya biar orang sekomplek tuh bisa nonton lagi apa yang udah di record di Kompas TV tapi orang-orang sekomplek gua ini kan ada yang gak nonton gitu ya gua masukin di youtube gua share lah tuh si linknya di youtube ya itu tuh gunanya buat storage gua share lagi ke orang jadi orang lebih gampang nontonnya tapi itu jauh banget beyond dari sebenernya gua bikin konten apa atau jauh banget dari gua mikirin monitas gitu jadi apakah youtuber senior itu wah termasuk youtuber senior kan gak juga kan mungkin lah lu tapi lu juga gak serius ternyata di youtube ya gua angkat topi buat yang serius buat yang akhirnya tau dan sekarang gua mau apa namanya bahasanya sekarang social clamber gitu usah juga kan gua mau social clamber sementara orang-orang yang admire gua itu udah gak ada gitu maksudnya orang-orang temen-temen gua aja bahkan gua gak mau nonton channel gua kok mereka bilang gua lebay ada yang bilang ngapain sih lu nge-youtube gitu kerja aja yang bener kan gitu tapi ya udahlah lu bayangin gua punya temen ya gua punya temen yang sebenernya seperti waktu itu Arab bilang dia dulu ngasih lagi ke temen-temen tonton dong video gua nah gua model kayak gitu tapi yang udah gua share di whatsapp segala macem kadang-kadang mereka aja gak mau nonton gimana gua ngarepin orang lain yang nonton yang gak kenal gua gitu gitu aja jadi apa ya namanya ya gua gak punya ekspektasi banyak sama youtube tapi gua mikir apakah emang youtube itu harus senior dan senioritas ini agak random nih ya jadi gua topiknya naik turun naik turun gak jelas tapi lu ngerti lah intinya intinya gua antara resah sama seneng sebenernya resahnya gimana ya di Indonesia kok kayaknya akhirnya pada saingan gak tau ya itu merasaan-perasaan gua aja terus walaupun ada beberapa juga banyak yang collab gitu saling bantu ya gitu lah intinya terus gua gak tau gua gak ngeliat ya gua tidak melihat mungkin gua juga gak ada di luar lagi gua kayaknya gua sih gak melihat ada youtuber luar yang modelnya kayak roasting gua gak tau sih ya mungkin ada kali cuman gua gak tau aja ya mungkin gua terlalu banyak nonton Casey Neistat kali sama Roman Airport jadi kayaknya gua terlalu ngeliat mereka tuh perfect aja buat saling berantem gitu atau saling roasting atau saling tukar-menukur tukar-menukur online mungkin tukar-menukur juga coba mungkin whatsappan aja kali oke jadi itu sih sebenernya sebenernya gua agak resah dan agak bahagia bahwa Indonesia ternyata bisa apa namanya bisa rame juga youtubernya ternyata sampai Indonesia gokil sih gokil gua gua juga seneng nonton temen-temen walaupun beberapa juga akhirnya gua gak milih jadi subscribernya tapi gua lumayan menikmati karena apa ya menurut gua gak jadi subscriber pun kalo nonton gak ada gak ada masalah kan subscriber tuh kalo menurut gua nih ya subscriber tuh adalah sesuatu kepastian bahwa ketika lu punya subscriber 100 ketika lu posting dengan harapan 100 orang itu nonton tapi ternyata enggak juga kalo di ilmu marketing yang gua pernah belajar gitu ya dari 100 orang yang nonton iklan tuh cuma 10% nya nonton ya misalnya orang yang ngeliat iklan cuma 10% nya percaya dululah kemudian 10% nya penasaran 10% sampai dari 10% itu itu yang beli katanya gitu yang gua pelajariin nah terbukti coba deh lu lihat konten youtuber-youtuber yang punya subscriber tinggi misalnya gitu kalo emang dia subscribernya misalkan 1 juta misalnya gitu ya kalo emang subscriber itu menentukan jumlah view jumlah view kayak gitu dia posting pasti dalam itu kan beberapa jam aja tuh udah langsung 1 juta tapi kan enggak gitu juga termasuk yang kayak si Casey Neistat dia berapa kalo gak salah 7 juta ya tapi dia kalo posting dia rata-rata 1 juta lah mungkin yang udah lama banget bisa sampai mencapai 7 juta tapi kalo kita liat kayak what's inside itu gua lupa berapa 5 juta kalo gak salah koreksi aja bila gua salah itu ada satu video yang fenomenal yang ratersnake kalo emang kalian pernah tau watch inside itu trettersnake itu dalam waktu ngan itungan 3 jam kalo gak salah bisa nyampe sekian juta lah 2 juta keberapa juta gua lupa sampai si Casey Casey juga target dan sekarang tuh videonya udah puluhan juta 68 juta kalo gak salah gua terakhir liat gak tau deh lupa gua gua gak mau ngasal juga cuman kira-kira itulah mana subscribernya gak nyampe segitu kan gitu jadi gua support lah walaupun emang gua gak mungkin ada beberapa channel indonesia yang gak gua subscribe tapi terus terang gua awal awal pertama kali gua tinteres sama video atau youtuber indonesia tuh pertamanya gua ngeliat itu Laurontius Rando itu gua nonton gua nonton dia oh gini ya youtuber ya terus gua liat juga mid and grade nya pusat banyak banget anak kecilnya gitu di indonesia tuh di indonesia tuh lebih banyak anak kecil yang nonton kayaknya ya sampai gua nonton juga video harap sama mas dedy kobusye atau om dedy kobusye itu masalah yang ngomong kasar setuju gua intinya gua setuju tapi kalo memang segerinya jus mungkin gak semua orang tua sehebat om dedy terus terus mungkin juga apa ya si harap juga mungkin terpus punya anak gak tau juga gimana kan ya kalo bisa kita reduce kita pelan-pelan kita reduce atau disensor lah mungkin lebih enak gua juga tukang ngomong jorok dulunya tapi entah kenapa makin disini tuh kayaknya gak enak aja gitu ngomong jorok gitu kayaknya ya mungkin karena lingkungan gua beda kali tapi it's okey lah itu lepas dari itu but anyway ini asli ngomong gua random naik turun-naik turun gua gak bisa ngasih topik juga kayak gimana gua gak bisa nge-cut ini, ini, ini gua bener-bener campur-campur kadang kesini, kadang ngecerah kesini jadi kalo misalkan emang pengen nonton nah coba ditonton sampe abis aja kali jangan di skip-skip gitu ya karena nanti lu bakal motong gua yang sebelah sini motong gua yang sebelah sini itu aja sih gua gak coba memojokkan siapa-siapa disini cuman gua pengen apa pengen pengen curhat aja lah gitu sekali ini baru nih gua berani bikin video yang begini yang gua melemparkan pendapat gua gitu baru lah cukup guts juga gitu cukup apa namanya perlu nyali tinggi juga takutnya ada apa namanya youtuber-youtuber lain yang motong-motongin kata-kata gua terus nyambungin ke yang ini aduh itu bakalan hancur lah hidup gua itu bakalan hancur mana gua masih baru lagi gua masih baru lagi ya kan masih baru gua bikin konten masih baru ya jadi kayak gitu aja lah mungkin kesimpulannya apa ya kesimpulannya saling dukung aja saling dukung terus terus mau monggo aja buat siapa aja yang mau youtube kayaknya juga kalo kita bicara mau orang google indonesia atau siapa aja bebas kan masukin konten ke youtube entah dia mau jadi artis tujuannya atau cuma mau nyari the wind misalkan atau di tujuannya storage kayak gua nih tujuan awal gua tuh cuma storage sebenernya jadi kadang-kadang yang gua bikin-bikin vlog gitu tuh itu kayaknya kadang gak jelas kan terus ya gitu lah kayaknya gua cuma mau ikut-ikutan doang gitu sekarang cuman yang mudah-mudahan apa yang gua ikut-ikutan ini bisa jadi manfaat buat gua juga buat orang lain mungkin ada manfaatnya yang nonton video gua mungkin menganggap masak itu bukan hal yang sulit untuk dipelajari karena gak pake resep juga bisa terus kalau dilonton di vlog gua mungkin lu juga bisa lihat hotel hotel review-review hotel yang sebenernya susah gitu itulah paling selebihnya ya kalau memang gua bisa akhirnya bisa menghasilkan duit di di youtube ini melalui adsense ya alhamdulillah irubilalamin kalau emang enggak ya mungkin gua akan balik lagi di model cuma storage aja kayak gitu nah last question apakah gua pantas dibilang youtuber kalau menurut gua pantas aja kali ya 2008 2008 men cuma gua kayak belum nge-declare nah channel gua tuh akhirnya disuspend karena banyak copyright pelanggaran copyright terus gua juga terakhir gua gua bikin account adsense gua tuh melalui blog jadi gua sempet bikin blog gua sempet nulis-nulis gitu cuman kayaknya tulisan gua random dan terlalu banyak pelanggaran juga kayaknya akhirnya permintaan gua itu enggak di approve depending sampai sekarang dan gua cari tahu sana kemari gimana caranya supaya bisa hidup lagi ternyata juga gak bisa gua baca-baca kayaknya yaudah lu bikin lu bikin aja konten baru channel baru yaudah akhirnya gua mesti relain itu dan yaudah kemarin ini makanya gua bikin channel ini adalah production ini pun gua sebenernya agak agak Endela Production tuh kayak agak upward ya gua sendiri terus Endela Production kayak seolah-olah tuh Endela adalah sebuah PH yang gede ya mungkin cita-cita gua kayak kesana cuman jadi ini serba nanggung dan gak bisa dirubah kalo gua mau rubah lagi ngulang lagi channel gua tuh bakalan ini aja nih udah seratus berapa ya sekian video dengan subscriber yang sembilan puluhan view nya dikit terus gua mau ngulang lagi dari nol tuh kayaknya capek ya gitu gua maintain aja ini dulu karena gua juga baru menyapai 10 dolar threshold nya 100 dolar men nah itu juga gua juga bingung orang lain kan submit channel email nya tuh udah dalam bahasa Indonesia ya mungkin jadi udah dalam rupiah sementara gua waktu submit email emang gua masih pake google us gitu kayaknya ya jadi gua asens gua masih dolar gitu dan gua baca-baca gak bisa dirubah juga mudah-mudahan gak jadi penghambat gua untuk tetep bikin video di youtube aja gitu oke brensus ini udah kesimpulan balik lagi ke detail nah itulah gua gak random agak mencela-mencela ya karena gua juga gak pake script ya oke brensus kita lanjut lagi jadi tadi ternyata si memori card nya abis kepotong jadi gua udah sampai closing kepotong sebenarnya tadi sampai masalah viewer apa masalah ya masalah kayak gitulah pokoknya jadi intinya gua coba bikin video ini untuk dokumentasi pribadi gua juga bahwa mungkin nanti suatu hari kalo memang gua bisa sukses jadi youtuber kayak youtuber-youtuber Indonesia yang lainnya yang udah gokil-gokil nih gua bisa reminiscing ngeliat video ini bahwa gua pernah bikin satu video yang mengingatkan gua juga sendiri bahwa kita start semua dari nol itu aja sih ini closingnya beda nih ngomongan gua yang tadi oke brensus jadi intinya adalah nomor satu bahwa youtuber Indonesia ya saling mendukung aja yang kedua rasanya bebas aja siapa aja mau masukin konten apa aja jangan yang penting jangan yang sarkastik lah kalau bisa yang mendidik yang mendidik bangsa Indonesia mendidik anak-anak terutama karena mungkin youtube itu lebih kurang yang nonton adalah kebanyakan anak-anak orang tuanya juga ada walaupun juga mungkin gak akan nonton video-video kayak vloging atau game atau segala macem itu jarang walaupun mereka juga tukang main game tapi kayaknya untuk nongkrongin video game yang setengah jam gitu itu mungkin gak gitu jadi mudah-mudahan kontennya gak usah mendidik-mendidik banget sih kalau kata gue tapi yang penting jangan bikin apa influence yang gak gak juga kalau bisa gini anak-anak yang apa namanya ya gue juga punya anak gitu anak gue juga nonton youtube mulu itu kadang-kadang nonton youtube gaming lah atau apalah yang dia gak main keluar jadi ada anak-anak yang gak main keluar gak alhamdulillahnya anak gue ini dari youtube dia lebih bisa ngomong bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia karena dia nonton youtube buleng bulu nih tapi alhamdulillahnya dia kagak nonton sinetron jadi itu dia gak tau yang namanya pacaran dia gak ngerti yang namanya anak tiri anak pungut pokoknya yang gitu-gitulah yang serba di sinetron karena gue liat temen-temennya yang seumuran dia tuh udah yang pake cincin harus ditanya nih cincin apa nih cincin cincin kawin dia bilang gitu anak gue mana ngerti kayak gitu dari youtube alhamdulillahnya anak gue gak ke efek sama yang namanya hal-hal luar termasuk misalkan ngomong corok atau ngomong apa yang di luar nih tapi terinfluence sama youtube tapi di youtube juga pada akhirnya dia jadi kayak edit gitu gitu mau dikit-dikit bangun tidur nih mau nonton kayak gitu itu jadi positif-negatif ada di youtube harapan gue si content creator termasuk gue juga gak meng-influence yang negatifnya itu walaupun itu balik lagi ke yang nonton yang nonton masing-masing dan orang tua yang nonton masing-masing berbeda nih berbeda nih kursi ngomong tadi jadi gue lupa juga akhir katanya apa akhir 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 kalang akhir kalangnya apa gue lupa nih sama yang tadi kayak gimana cuman yang pasti itu aja mudah-mudahan curhatan gue ini gak dipotong-potong sama youtuber kepo nih ya kan jangan ntar kacau gue karir gue belum bagus udah hancur gara-gara gue curhat terus diedit jangan ya nonton aja oke terima kasih udah nonton video ini mudah-mudahan gue bisa bikin konten yang bagus buat kalian jeleng mohon bisa ya gue bilang jangan dicelah dicelah lah terserah deh kalau emang bagus mau diikuti monggo oke terima kasih sampai ketemu lagi oh iya tadi ada satu lagi mudah-mudahan gue bisa sukses seperti youtuber youtuber indonesia yang sekarang udah sukses top-top habis udah mantep lah gue udah gak usah sebutin ya gak usah dikredit siapa aja kalinya gue udah tau thank you bro Yesus terima kasih udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih terima kasih